Hai guys selamat datang kembali di channel free drawing Indonesia dan di video kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian semua gimana caranya menggambar gaya rambut anime versi lurus ya jadi nanti akan saya ajarin kalian gaya rambut yang lain juga tapi itu sementara yang ini dulu karena jika saya taruh semuanya nanti porsinya terlalu berat dan mungkin kalian akan bingung caranya kayak gimana dan sekalian juga biar kalian enggak usah skip skip lah ya untuk suka yang mana dan disini saya sudah siapkan dua karakter ya sudut pandang 3x4 sama sudut pandang dari depan nah video ini banyak banget yang request ya banyak banget yang minta dan lebih banyak request yang ini daripada ada video-video yang lain makanya saya dulukan dulu ya Nah disini saya akan tunjukkan yang dari depan dulu ya cara menggambar gaya rambut yang dari depan saya akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh para pemula dan cara menghindari kesalahan itu seperti apa saya akan ajarin kalian dan saya akan tunjukkan prinsipnya aja ya guys ya Jadi kalau menggambar gaya rambut itu juga tergantung dari kreativitas kalian sendiri Oke guys disini langsung saja ya disini saya akan tambah layer terlebih dahulu ya saya akan tambah layer biar nanti ada kesalahan bisa saya hapus dan bisa membedakan yang ini yang bagian kepala dengan yang bagian rambutnya nah dan saya akan pakai warna merah aja biar kalian bisa membedakan mana line art rambut mana line art karakter jadi disini pertama-tama kalian lihat bagian pinggir ini ya bagian pinggir ini itu titik titik poinnya kalian lihat bagian pinggir ini kalian tarik garis ke bawah guys ya karena ini lurusnya gaya rambut lurus jadi kalian tarik ke bawah seperti ini guys ya Nah seperti ini aja dulu ya seperti ini aja dulu nah ini untuk bagian pinggir ya ini untuk bagian pinggir rambut tapi ini adalah bagian pinggir yang dalam nah biasanya kalau para pemula itu terlalu terpaku terhadap ini ya garis kepala ini terlalu terpaku kemudian menggambarnya di pepetkan seperti ini jadi langsung dari pinggir garis kepala seperti ini Nah itu salah guys ya jangan pakai cara seperti itu itu terlalu gimana ya nanti hasilnya akan jelek terlalu mepet itu guys ya jadi terlalu jelek jadi lebih baik seperti ini aja aja dulu ya Nah jika sudah seperti ini kalian bikin bagian poninya dulu guys ya bagian poninya karena ini panjang jadi saya bikin seperti ini nah kalian bikin bagian poninya dulu nah seperti yang saya ajarkan dulu ya patokan kalian adalah ada di bagian alis seperti ini jadi bagian alis kalau kalian membuat membuat bagian poni bagian alis ini jika kalian membuat poni setidaknya harus sampai segini ya guys ya atau bisa lebih seperti ini pokoknya jangan sampai ada di bagian sini ya ya biasanya memang ada yang di bagian sini kalau menggambar karakter ya karakter bagian rambut tapi kalau kalian para pemula lebih baik kalian pakai patokan alis ini aja dulu kalau udah pro kalian boleh menggunakan yang sesuka hati nah oke kita buat bagian poninya untuk membuat bagian poni kalian tentukan dulu sudut tengahnya ya guys ya bagian tengah dari kepala seperti ini nah jika sudah seperti ini kalian tentukan lebar dari keningnya atau jidat ya guys ya dari keningnya atau jidatnya seperti ini misalkannya misalkan saja segini aja nah segini aja ya guys jangan terlalu lebar kesini juga jangan terlalu pendek ya di sekitaran segini aja ya nah jika sudah seperti ini barulah kalian bisa menentukan gaya rambutnya guys nah ini gaya rambut karakter anime itu biasanya kalau nggak datar ya lancip ya guys ya itu gaya rambut umum anime nah disini saya akan menajari kalian cara yang sederhana aja ya jadi kita pakai yang lancip ya guys ya kita pakai yang lancip seperti ini nah jika sudah kalian tentukan bagian keningnya seperti ini kalian langsung bikin kayak gini guys ya nah ini untuk membatas ya guys ya untuk membatas untuk membatas rambut nah ini untuk menentukan area belahan rambutnya kalian belahan poninya lah belahan poninya atau belahan rambutnya itu kalian letakkan di bagian mana ya jadi disini saya akan bikin poninya satu aja ya jadi kita bikin letaknya di sini ya kalian tentuin aja seperti ini terlebih dahulu dan setelah itu barulah kalian bisa bikin bagian poni dan untuk menentukan arah poninya ya kalian bisa bikin kayak gini dulu ya kalian bisa bikin kayak gini dulu ya ini untuk menentukan arah poninya ya kasar aja dulu jika salah kalian bisa bagus ya Nah jika sudah seperti ini kalian bisa menggambar mulai menggambar bagian poninya jadi seperti ini dimulai dari garis X ini ya tanda X ini yang saya bikin ini kalian bikin kayak gini nah kayak gini ya dan kemudian kalian bikin lagi miring ya guys ya walaupun poni itu enggak selalu miring ya kalau sampai menutupi mata enggak papa ya guys ya nah jadi seperti ini kalian bentuk dulu bagian poninya ya bentuk dulu bagian poninya sampai sempurna dulu guys ya jika belum sempurna jangan beralih ke bagian lain nah oke seperti ini ya ini poni bagian kiri kalau di karakternya ini bagian kanannya guys ya nah seperti ini ya nah jika sudah selesai seperti ini kita bikin poni bagian kanan bagian kanan yang sini maksudnya ya nah jika kalian bikin poni bagian kanan ini kalian bisa langsung seperti ini ya guys kalian bisa langsung seperti ini dan langsung ditumpuk seperti guys ditumpuk garis nya seperti ini ya jadi jangan seperti ini guys ya biasanya ada pemula yang seperti ini cara bikinnya ya itu salah guys ya jadi seperti ini ditumpuk saja seperti ini ya dikumpuk seperti ini bentuk kita bentuk Jadi dan bentuk yang kita tentukan dulu panjangnya ya akhirannya segini Kemudian kita bentuk Segitu Nah inilah tujuan Dari garis yang ini tadi ya guys Nah jika sudah selesai Sekarang kalian tentukan volume rambut Nah oke guys ya Sekarang kita tentukan volume rambutnya Untuk menentukan volume rambutnya Kalian mulai dari atas terlebih dahulu ya Ini kan garis Garis kepalanya ya Ini garis kepala Jadi kalian Kasih sedikit seperti ini ya Kasih renggangan sedikit seperti ini Ya jangan terlalu tinggi lah guys ya Tapi kalian kasih aja sedikit Ya sekiranya segini lah ya guys ya Dan kemudian untuk bagian sini ya Bagian sini Kalian juga kasih renggangan sedikit ya Dan kasih renggangan sedikit Seperti ini kurang lebihnya seperti ini ya guys ya Mau kurang juga gak apa-apa Mau lebih juga gak apa-apa Yang ini juga sama Seperti ini ya Seperti ini Nah jika sudah selesai ya Oh ya untuk renggangan ini Kalian boleh taruh disini Disini terserah ya guys ya Nah jika sudah selesai Kalian tarik garis dari bawah ya Maksud saya dari atas ke bawah Seperti ini Dan untuk rambut ya guys ya Rambut karena ini rambut panjang Jadi kalian bikin seperti ini guys Nah tempat berada di atas Seperti ini ya Nah dan kemudian Kalian bisa mengikuti ini Garis ini ya Mengikuti garis ini Seperti ini Nah seperti ini ya guys ya Nanti akan terbentuk sendiri Dan kemudian untuk bagian sini ya guys ya Untuk bagian sini Ini juga sama ya Caranya sama Kalian tarik garis ke bawah seperti ini Seperti ini Dan Kalau bisa pas di bagian sini ya guys ya Jadi kalau melengkung seperti ini Gak apa-apa ya Yang penting Garisnya ini langsung berada disini ya Di atas Di atas bahu Seperti ini Dan setelah itu Lakukan cara yang sama ya Yang bagian sini Mengikuti Garis kepalanya Nah Seperti ini ya guys ya Nah Jika sudah selesai seperti ini Kalian bisa tentukan Gaya rambutnya Nah ini kan Terbelah Seperti ini ya Terbelah Jadi Dua Sisiran Seperti ini ya Jadi Kalian bisa tentukan ya Jadi kalian bisa tentukan Jika Bagian poninya Seperti ini Maka bagian belahannya Ada di bagian sini ya guys ya Bagian belahan Bagian atas Rambut Seperti ini Ini jika tampak Dari depan Nah Seperti ini ya guys ya Atau kalian bisa bikin Seperti ini Ini biarin aja lurus Kemudian kalian bikin Seperti ini guys Seperti ini ya Itu juga gak apa-apa Tapi lebih bagusan Kalau kalian bikin Seperti ini ya guys ya Jadi disini Kalian tarik garis Seperti ini Kemudian kalian tinggal Bikin aja Kalian tinggal Kasih Dikit Cekungan Nah Seperti ini ya guys ya Nah oke Seperti ini Sudah jadi ya guys Nah seperti ini Nah seperti ini Untuk bagian sini Kalian boleh Seperti ini ya Kalian boleh Seperti ini Atau kalian bisa Bikin jadi Seperti ini Jadi nanti Akan seperti ini guys ya Nah kalian juga bisa Bikin seperti ini guys ya Jika kalian Bikin seperti ini Kalian bisa Tambahin Seperti ini ya Nah seperti ini Ini misalkan saja Rambut yang Jatuh Namun Terkena di atas Bahu Jadi seperti ini Kalian juga bisa Bikin seperti ini ya Nah terserah kalian lah Guys ya Untuk Masalah Warna rambut Masalah Gaya rambut ini Jadinya Seperti itu Tapi Bagusan Kalau Langsung Seperti ini ya Kalau kalian Masih pemula Kalian bisa Langsung Seperti ini Nggak usah Di Reka Jadi Seperti ini ya Nah Nah seperti inilah Tataan Rambut Bagian Maksud saya Dari arah depannya Rambut yang lurus Panjang Namun Dari arah depan Jadi Seperti ini Nah sekarang kita Menuju ke Bagian yang sini ya Yang Sudut pandangnya 3 per 4 Ini yang paling sulit Nah oke Sekarang kita Langsung Mulai Aja Kita langsung Mulai Aja Nah disini Kalian perhatikan Arah kepalanya Ini arah kepalanya Agak sedikit Contoh ke kiri Atau miring Jadi Karena Kalau keterpa angin Kalian bisa Bikin miring Seperti ini Atau Seperti ini Tapi karena ini Nggak Keterpa angin Jadi Kalian bikinnya Langsung Ke bawah Seperti ini Guys ya Jadi Seperti ini ya Jadi sama Seperti yang Di atas Tadi Kalian Bikin Ke bawah Seperti ini Dulu ya Ini juga Sama ya Guys ya Ini juga Sama Seperti ini Dan setelah itu Barulah Kalian Bikin Bikin bagian Bikin bagian Poni Jika Sudut Pandangnya 3x4 Seperti ini Kalian Bikin Seperti ini Terlebih dahulu Kalian tentukan Bagian tengahnya Seperti ini Mengikuti Legukan ini Kalian tentukan Seperti ini Nah Ini mengikuti Legukan yang ini Dan kemudian Kalian Bikin Bagian Sini ya Yang bagian tengah Sini Yang pinggir sini Seperti ini Ini hanya Sebetas Membatas aja Jadi Untuk patokan aja Gitu Jika kalian Gak pakai ini Juga gak masalah Sebenarnya Tapi saya sarankan Kalian pakai Ini aja Nah Seperti ini ya Tepat di bagian hidung Dan sampai di Dagu Seperti ini Ini bagian tengah Rambut kan Nah Setelah itu Kalian Tentukan Bagian Dagu Maksud saya Maksud saya Bagian Kening Seperti ini Seperti ini Kalian tinggal Lebihin aja Sedikit Seperti ini Dan setelah itu Kalian Tentukan Volume Rambutnya Jadi Ditentukan Volume Rambutnya Terlebih dahulu Jadi Seperti ini Kurang Lebihnya Seperti ini Kurang Lebihnya Seperti ini Untuk menentukan Volume Rambut Dan Kemudian Kalian Bisa Bentuk Bagian Pony Seperti ini Seperti ini Jadi Pony Dibikin Di Bagian Sini Dan Agak Sedikit Melenggung Seperti ini Jadi Agak Sedikit Melenggung Karena Ini Bagian Pony Dan Kemudian Kalian Tentukan Dari Yang Atas Sini Kalian Bisa Lihat Atas Ini Berada Di Atas Alis Yang Ini Tepat Berada Di Tepukan Alis Jadi Kalian Bikin Di Bagian Sini Seperti Ini Jadi Perhatikan Gambar Yang Lain Seperti Mata Hidung Mulut Dan Yang Lain Jika Kalian Menggambar Bagian Rambut Dan Setelah Itu Kalian Bisa Bikin Seperti Ini Sama Seperti Yang Di Atas Itu Jadi Kalian Bisa Bikin Seperti Ini Nah Seperti Ini Jadi Ponil Agak Jatuh Jadi Kalian Bikin Seperti Ini Aja Dulu Seperti Ini Kalian Bisa Langsung Seperti Ini Juga Gak Apa Ya Yang Penting Membentuk Poninya Nah Seperti Ini Nah Jika Sudah Selesai Kalian Bentuk Poni Bagian Sini Ya Jadi Seperti Ini Bentuk Nah Ingat Ya Ditumpuk Aja Bagian Sini Jangan Dipiarkan Seperti Ini Jadi Ditumpuk Seperti Ini Aja Nah Dan Arah Rambut Seperti Ini Oke Jika Sudah Seperti Ini Kalian Tinggal Bentuk Bagian Rambut Nya Dulu Ya Lebih Bisa Bentuk Bagian Rambut Nya Kita Bentuk Volumen Rambut Nya Dulu Karena Ini Seperti Ini Jadi Kalian Bikin Seperti Ini Ya Agak Sedikit Miring Dan Tidak Berada Di Bagian Sini Ya Karena Ini Kepalanya Agak Miring Kemudian Kalian Ikuti Saja Legupkan Bentuk Kepalanya Seperti Ini Oke Sudah Jadi Seperti Ini Jadi Arah Itu Ke Bawah Seperti Ini Ya Karena Tidak Terkena Apa Tidak Terkena Bagian Angin Maksud Saya Tidak Terkena Angin Jadi Langsung Kebawah Seperti Ini Jadi Arahnya Kebawah Karena Gravitasi Tentunya Jika Sudah Selesai Seperti Ini Kalian Bisa Tentukan Bagian Rambut Yang Sini Tapi Tipis Saja Tidak Usah Banyak Banyak Sekitar Segini Seperti Ini Ya Ya Nah Seperti Ini Untuk Bagian Dalam Jadi Seperti Ini Ya Cara Menggambar Gaya Rambut Yang Versi Lurus Nanti Akan Saya Ajar Kalian Gaya Rambut Yang Lain Oh Ya Yang Ini Bagian Sini Sama Caranya Jadi Kalian Tinggal Bikin Lekukan Seperti Ini Tepat Disini Nah Oke Seperti Ini Ya Guys Jadi Seperti Inilah Caranya Jadi Caranya Seperti Ini Kalian Bisa Contoh Intinya Kalian Bikin Bagian Pony Terlebih Dahulu Ya Kalian Bikin Bagian Pony Seperti Ini Terlebih Dahulu Untuk Menentukan Arah Pony Kalian Bisa Gunakan Garis Jadi Kalian Bisa Garis Garis Seperti Ini Terserah Yang Mau Ke Arah Mana Terserah Yang Penting Ada Arah Terlebih Dahulu Setelah Itu Baru Kalian Bentuk Seperti Ini Dan Ada Dua Pilihan Biasanya Pony Datar Kalau Enggak Lancip Ya Paling Mudah Itu Pony Lancip Menurut Saya Kalau Datar Itu Agak Sedikit Susah Karena Harus Seimbang Kalau Lancip Sesuka Hati Jadi Lebih Mudah Lancip Menurut Saya Nah Oke Sekarang Ini Udah Jadi Kita Kasih Lineart Aja Biar Makin Kelihatan Untuk Rambut Seperti Apa Oke Nah Oke Guys Ini Dia Udah Jadi Seperti Ini Nah Jika Misalkan Saja Kalian Udah Bikin Lineart Seperti Ini Kalian Juga Bisa Tambah Sedikit Variasi Seperti Ini Misalkan Atau Di Bagian Sini Kalian Bisa Tambah Sedikit Lagi Jadi Lineart Belum Tentu Berakhir Jadi Masih Bisa Kalian Ubah Lagi Karena Ini Gambar Kalian Juga Bisa Bikin Seperti Ini Dulu Kalian Bisa Ubah Sedikit Agar Lebih Bagus Nah Ini Ada Garis Kepalanya Ini Agak Sedikit Mengganggu Tapi Gak Hilangin Aja Dulu Sementara Kita Hilangin Aja Dulu Terima nah oke seperti ini ya guys ya jadi udah kelihatan bentuk rambutnya ya dan oh ya jika seperti ini ya garis yang tadi usahakan itu ke kelingannya ini keluar ya guys ya kelingannya ini keluar seperti ini telinganya keluar seperti ini ya jadi enggak langsung apa itu namanya enggak langsung seperti ini guys ya jadi enggak langsung seperti ini dan telinganya tertutup tapi telinganya ada di luar ya jadi usahakan telinganya agak kelihatan gitu kalau memang enggak kelihatan juga enggak apa ya jadi gaya gaya seperti ini ya guys ya Nah gimana kalau gambarnya itu gambar rambutnya itu rambut pendek ya guys ya Rambutnya rambut pendek Jadi kalau gaya rambutnya rambut pendek ini kita copy dulu ya sebenarnya caranya sama ya caranya sama cuman kita bikin jadi sekitar segini aja ya kita bikin segini aja jadi seperti ini kalian hapus aja dulu ya jika kalian menggambar rambut panjang seperti ini kalian bisa modifikasi sendiri ya kalian hapus aja seperti ini dan kemudian kalian tinggal gambar seperti ini guys bentuknya seperti ini ya guys nah seperti ini jika kalian pengen gambar rambut yang pendek ya rambutnya pendek seperti ini nah seperti ini guys ini untuk rambut bikin dalamnya ya nah seperti ini ya jadi ini untuk gaya rambut yang pendek jadi tinggal dipotong aja gitu ini juga sama ya misalkan saja jika kalian pengen gaya rambutnya jadi pendek ini kalian hapus dulu sedikit ya segini kalian habis dulu kemudian kalian tinggal bikin aja lagi nah seperti ini guys bentuknya juga sama ya guys ya jadi bentuknya seperti ini nah seperti ini ya guys yang bentuknya dalamnya kalian bisa bikin jadi lanjut-lanjut seperti ini ya tapi karena ini adalah sudut panjang sudut pandangnya itu tiga perempat jadi kalian bisa tambahin seperti ini guys jadi jangan langsung seperti ini kalau seperti ini nanti kelihatan ya agak sedikit gimana gitu ya guys nggak nyaman jadi kalian bikin seperti ini lagi ya Nah kalian bikin seperti ini lagi jadi jangan jangan terlalu lebar lah bagian dalamnya ini ya saran saya jangan terlalu lebar untuk bagian dalam untuk bagian dalam ini jangan terlalu lebar ya jadi sekitaran segini aja nah seperti ini udah selesai ya nah kalian juga bisa perbaiki dikit ya guys ya seperti ini misalkan nah pokoknya perbaiki terus sampai jadi ya guys ya itu prinsip menggabar digital jika kalian gagal kalian bisa perbaiki lagi dan perbaiki lagi jadi jangan cuman dibiarin aja gitu nah seperti ini ya jadi pandangan kalian misalkan kurang bagus kalian bisa ubah sesuka hati guys seperti ini ini kurang bagus ya karena ini seperti ini jadi saya ubah nah ini udah jadi guys ya jadi seperti inilah caranya menggambar gaya rambut ya dari panjang ke pendek jadi tinggal dipotong aja jika pendek nah oke guys cukup sekian video yang bisa saya berikan pada kalian semua dan semoga membantu dan menyelesaikan masalah kalian ya guys ya untuk menggabar rambut ini bisa dibilang cukup sulit ya dan ini adalah part 1 nanti akan saya bikin part 2 nya untuk gaya rambut cewek atau perempuan itu lebih banyak ya guys ya cenderung lebih banyak ya mungkin karena rambut cewek mungkin lebih panjang daripada cowok tapi kalau cowok itu sedikit gas ya kayak rambutnya sedikit dan nanti akan saya ajarin kalian yang cowok juga nah oke guys jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan jika kalian para pengunjung baru kalian bisa subscribe jika kalian mau dan tutorial yang lain ada di playlist kalian bisa cari di sana ya dan follow juga akun Instagram saya jika kalian pengen tahu berita mengenai channel ini dan jika kalian pengen download gambar-gambar saya atau gara-gara saya kalian bisa masuk atau kunjungi akun deviant art saya ya nanti akan saya taruh linknya di deskripsi Oke guys sampai jumpa di video selanjutnya jangan berhenti menggambar ya guys ya bye bye abone ol Sub indo by broth3rmax